Ini kegiatan kita kita rekam Dan nanti juga Insya Allah akan di upload Jadi buat rekan-rekan mungkin kompi lain Yang belum bergabung juga bisa menyimak Dan juga bisa memberikan masukan Kalau memang ada hal-hal yang Sekiranya perlu dibahas Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk suara saya apakah terdengar Sampai ke pulau sana Mudah-mudahan Kalau yang mendengar Oke boleh Jempol dan lainnya Menandakan bahwa memang sudah Suara saya sampai ke sana Baik mas Akbar Mungkin ada hal yang akan disampaikan Monggo dipersilahkan mas Akbar Atau siapa yang senior di sana Silahkan mas Akbar Atau siapa yang di sana Yang ditualkan sama Bang Haji Manan itu Silahkan Bener tuh Pak Haji Manan itu yang sudah ngomong itu mas Ya Di ini dulu di unmute dulu Bang Abdul, Bang Abu Ya di unmute Jadi tujuan kita kumpul-kumpul nih Bagaimana Silahkan Silahkan Pak Teman-teman dari pulau kemarin Mas Akbar Menyampaikan Menyampaikan Tanya lah ke saya gitu kan Kita Ngobrol yuk bareng gitu kan Di Zoom gitu kan Dengan teman-teman di pulau Membahas tentang Hari ini sih katanya akan membahas tentang BHD Yang kemarin sudah membahas tentang Apa ya Scuba ya sama Mas Andre ya Alhamdulillah Tapi saya gak diundang tuh sama Mas Andre itu Oke Saya juga gak diundang Sama Mas Ya Ngepes Ngepes aplikasi Aplikasi Kemarin kan saya juga Kemarin Ngirim yang Video Di Youtube ya Saya udah Kepasih Linknya juga Mas teman-teman Mungkin sebagian udah ada yang lihat Mungkin Sebagian Mereka Pada Pada ingin mengetahui Bagaimana BHD ini Menanggulanginya Dalam hal BHD ini Dalam Pandemi Bagaimana Hari ini kita membahas BHD nya ya Mas Akbar ya Bukan membahas Pandemi nya ya Ya Mas 50% Pandemi Gak usah dibahas Pandemi Cukup Dinikmati Nanti akan Selesai Dengan sendirinya lah Gitu ya Kita ikuti Keluhan hati Ya Kalau di pulau sih Saya pikir Kata lu berasa Kali ya Karena bisa Oke baik Mas Akbar Alhamdulillah ya Alhamdulillah Bahwa Apa namanya Ada kemauan Dari rekan-rekan Yang juga ini Sudah saya sampaikan Kepada pimpinan Penyelamat Itu bahwa Tadi ya Tadi Ya tadi Eh kemarin Sorry Kemarin saya sampaikan Ke teman-teman Kepimpinan juga Bahwa ternyata Teman-teman di wilayah itu Tetap Butuh yang namanya Atau perlu yang namanya Sharing pengalaman Sharing pengetahuan Gitu ya Jadi Memang kedepannya Kami dari penyelamat Juga ya Akan membuat Sebuah Wadah atau forum Untuk kegiatan-kegiatan Peningkatan kapasitas ya Intinya Bagaimana kita Bisa Berdiskusi Kita bisa sharing Pengalaman Sharing pengetahuan Insya Allah nanti Tetap Teman-teman pulau seribu Alhamdulillah kita Bisa komunikasi seperti ini Dan juga tentunya akan lanjut Tapi yang pasti Kalau teman-teman ketinggalan Jangan lupa Edu Damkar Itu akan ada selalu update Seperti itu Baik di Apa namanya Di Instagramnya Ataupun Yang lainnya Insya Allah juga akan Kita share Oke Baik Teman-teman Kita mulai aja ya Kita kontrak waktu Sampai jam berapa nih Jam 12 Ini mah Kalau Sampai jam 12 Sampai aja nemenin Orang jaga Gini Orang pikir Paham Paham Ini juga Yang di rumah Nah oke Baik Ini gak usah lama-lama Sekitar 1,5 jam Atau Ya bisa lebih sih 1,5 jam Atau bisa lebih Kita hari ini Akan membahas Kita batasi Bahasan kita Yaitu tentang Bantuan hidup dasar Nah bantuan hidup dasar itu Yang akan kita Ulas Kita bahas Karena Saya tadi sedikit ngobrol Dengan Mas Imam Bahwa Saya sering Mendapatkan Ser-seran Ternyata teman-teman Pulau Seribu itu Lebih sering Mendapatkan Panggilan Salah satunya adalah Evakuasi Ya evakuasi Kapal terbalik Gitu kan Atau kapal karam Kapal tenggelam Gitu kan Dan juga Itu kan tentunya Ada korban Nah sebelum saya Sebelum saya mulai Ini sebelum saya mulai Teman-teman Pengalamannya Seperti apa Silahkan Saya mau Mau dengar dulu nih Kita berbagi dulu nih Adakah pengalaman Yang menangani Orang tenggelam Kemudian Dilakukan tindakan apa Kemudian Berhasil Gitu ya Artinya Kita Terselamatkan Ada yang ingin Bercerita itu Bagaimana Menghadapi Kalau Lorlan Tanggelam Di air laut Dalam Bernafas Tapi Tidak bergerak Dia bernafas Tapi pingsan Gitu ya Yang Itu yang pernah Dialami Itu apa Yang pernah Dialami Dia masih ada Napas Eh sorry Dia tenggelam Tidak ada Napas Ada Ada Napas Ada Napas Tapi dia tidak Bergerak Berarti Pingsan Oke Baik Ada lagi Mungkin Yang ingin Siapa ada Saya Kalau Kalau Menghadapnya keram Gimana juga Pak Mantau Ya Pak Mantau Kalau kakinya keram Atau Salah satu Alat Tubuhnya Keram Gimana Menghadapinya Nah itu Itu Akan berbeda Cerita tuh Kalau yang Sering keram Kan Gitu Itu Cenderung Kita harus Relaksasi Kan Gitu Nah itu Oke next Next kita bahas Tentang keram Kita fokus dulu Di bantuan hidup dasar Dulu nih Yang disampaikan oleh Pak Mana tadi Apa yang harus dilakukan Kan gitu ya Ketika menemukan korban Yang seperti itu Oke Baik Kita mulai ya Saya akan share screen Teman-teman Tolong Dilihat Apakah Nyampe Atau enggak nih Share screennya nih Nah kita akan membahas Tentang bantuan hidup dasar Itu Awalnya dari sini Kelihatan teman-teman Bapak-bapak Jelas Jelas ya Oke Baik Ini Ini adalah Apa namanya Anatomi Atau bagian-bagian Daripada Jelas ganteng Cuma bahasa Enggak ngerti Bahasa Nanti dijelasin Nanti Oke Kelihatan ya Yang jelas ya Kelihatan dulu ya Baik Anak Itu hamdha ya Bukan tau Hamdha tadi Iya Iya Tidak pak Luka Iya Tau Lagi ya Kopi lantai 9 Jangan lupa itu Orang Biket 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 Lagi Biket COVID Ini Baik Ini saya Jelaskan dulu Tentang Biket 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 Ini 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 adalah gambar jantung Ya teman-teman Ini gambar jantung Kemudian ini paru-paru Kanan dan kiri Ya kanan dan paru-paru Paru-paru kiri Nah kemudian Jantung itu besarnya seberapa sih Nah kira-kira itu jantung itu besarnya Sebesar kepala Kepala kita Itu jantung Nah jantung itu dibagi menjadi 4 ruangan Nah jantung dibagi 4 ruangan Ini namanya Atrium Kanan Atas Nyatium kanan Kemudian Ini bilik Ya Bilik Kanan Ini atrium kiri Ini bilik kiri Ini bahasa Indonesia nya Ya Ini bahasa Indonesia seperti ini Nah mekanismenya bagaimana Ini saya ngomongin mekanismenya dulu Bahwa jantung manusia ini kan selalu berdenyut Denyutnya itu diawali dari bagian atas ke bawah Ketika bagian atas atau ruang yang atas ini Ini akan menerima darah dari paru-paru ataupun dari seluruh tubuh Nah yang warna biru Yang warna biru Ini adalah darah yang mengalir dari seluruh tubuh menuju dan dialirkan ke paru-paru Nah di paru-paru inilah ada proses yang namanya pertukaran oksigen Jadi oksigen yang dibawa oleh paru-paru diserahkan ke darah Kemudian zat-zat sisa CO2 lah gampangnya seperti itu CO2 yang dibawa oleh tubuh diserahkan oleh Apa namanya Oleh paru-paru Eh sorry Diserahkan melalui paru-paru dituker lah gitu Jadi CO-nya dibuang Kemudian CO-nya diangkut Kemudian apa namanya Dibuang Kemudian oksigennya diangkut ke seluruh tubuh Yang warna merah Nah yang warna merah Ini adalah bagian darah Ya bagian darah yang mengalirkan ke seluruh tubuh Isinya adalah darah yang banyak mengandung oksigen Nah pertanyaan tadi Ketika ada orang tenggelam Ya ketika ada orang tenggelam Dia masih bisa bernapas Tapi tidak bergerak Nah tidak bernapas itu artinya Tidak bergerak Tetapi masih bisa bernapas Nah tidak bergerak itu artinya bahwa dia kehilangan kesadaran Yang sering disebut orang pingsan Tapi kalau namanya bahasa Bahasa medisnya namanya shock Shock diakibatkan apa? Diakibatkan dari kekurangan oksigen di otak Yang diakibatkan oleh apa? Tidak berhasilnya pertukaran oksigen di paru-paru Sehingga paru-paru tidak mendapatkan oksigen Kemudian yang dihantarkan adalah bukan oksigen Selain oksigen Jadi otak kekurangan oksigen akibatnya apa? Akibatnya dia pingsan Tapi dia masih ada upaya untuk nafas Itulah refleks Normalnya memang begitu Jadi ketika ada orang yang dia kekurangan oksigen Dia akan pingsan Tapi dia nafas Nah pertanyaannya Jantungnya masih berdenyut atau enggak? Nah pada ketempatan seperti itu Waktu itu dicek nggak Pak nadinya Pak? Nadi leher? Dicek Lemah Misalnya contohnya dia lemah Lemah nadinya Ada tapi lemah Ada tapi lemah Artinya nadi tersebut memang ada Nah ketika nadi ada Kemudian dia ada respon untuk bernafas Maka sebenarnya dia masih dalam kondisi Dan jantungnya berdenyut Nah ketika kondisi jantungnya Ketika ada denyut Walaupun dia lemah Karena apa? Karena kalau namanya orang pingsan atau shock Maka yang terjadi adalah Dia mengalami kekurangan oksigen di otaknya Sehingga dia kehilangan kesadaran Nah karena kehilangan kesadaran itu Maka Dia Berupaya Untuk Apa namanya Untuk merespon Supaya apa? Supaya dia bisa untuk Darahnya itu Dikonsentrasikan ke kepala semua Ke otak semua Harapannya supaya Caranya itu gimana? Nah caranya gimana? Caranya adalah Bawa korban ke darat Atau ke permukaan Kalau memang memungkinkan Berikan nafas buatan Nah pertanyaan Yang tadi disampaikan Mas Akbar Gimana caranya nih pandemi begini? Teman-teman Di pos ada Ini gak? Ada bagging gak? Ada 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 satu tangan doang Oke Gak ada ya? Apa namanya? Kalau gak pakai plastik aja Masker? Masker RGP Yang seperti Seperti apa namanya? Seperti masker Kemudian ada moncongnya Corong Corong kayak corong Yang kayak corong Nah itu Gak ada juga Gak ada Gak ada apa-apa Gak digunakan Kalau memang tidak ada Upayakan Ya upayakan memang Berada di Darat Dan kalau memang ada Balik lagi Jangan dikerumunin Syukur-syukur Ada yang namanya Mas Apa namanya Oxygen portable Tapi gak ada Oxygen portable nih Gitu kan Adanya Gitu kan Gitu kan Boleh gak diberikan? Boleh Oke Jadi teman-teman Boleh memberikan Breathing aparatus Nah konsep dasarnya tadi Adalah Kenapa kok Bisa pingsan? Karena Pertukaran di ini Pertukaran di Apa namanya? Di paru-paru Dia tidak berhasil Tidak mendapatkan Suplai oksigen Bisa jadi Paru-parunya ini Mengalami Apa? Kerendem Karena dia bukan Menghirup udara Tetapi dia menghirup Air laut Nah ini juga Perlu diperhatikan Ya mungkin teman-teman Beranggapan Kalau misalkan Nanti Terhirup Apa namanya Menghirup air laut Gitu misalkan Jangan-jangan Di Apa namanya Dikeluarkan Iya betul Banyak kan kayak gitu Tradisionalnya Tok Jadi Kakinya diangkat Airnya dikeluarkan Ya sih Sebenarnya Tidak dilakukan Tidak apa-apa Ya Jadi Ketika nadinya Mulai Tidak ada Tidak teraba Bapak lakukan Kompresi Di dada Itu juga Bisa membantu Untuk mengeluarkan Apa namanya Apa namanya Pancing oksigen Saya akan share Saya akan share Apa namanya Torban yang tenggelam Terima kasih Tidak teraba Tidak terlihatnya ya? Video-nya tidak terlihat ya? Video-nya tidak terlihat ya?